Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Rumah sakit yang menjadi tempat kita bekerja ini Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di tahun 1928 tersebut Dan mengalami transformasi beberapa kali sampai sekarang Syukur Alhamdulillah menjadi rumah sakit tipe B pendidikan Dengan nama RSUD Dr. Lukmanoherdi yang teraktivitasi pari-forma Sejarah mensiratkan bahwa di era kemerdekaan Tahun 1946 rumah sakit ini dipimpin oleh beliau Almarhum wa maufilillah Dr. Lukmanoherdi Yang saat ini namanya digunakan menjadi nama rumah sakit umum daerah Dan beliau dimakamkan di pemakaman umum Kerapia Dan kita berharap nanti usaha kita adalah salah satu Menginisiasi supaya Dr. Lukmanoherdi menjadi pahlawan nasional Amin ya robbal alami Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!